Sekarang kita akan lihat bagaimana cara mengambil halaman website tertentu dan menampilkannya di website atau halaman kita sendiri. Kita sudah belajar tentang tag link yaitu tag A, di mana kita bisa bikin halaman baru, bisa bikin tag baru. Tapi kali ini kita mengambil website-nya tadi dan menampilkan di halaman yang kita buat ini. Nama tag-nya adalah tag iframe, dia punya tag pembuka, begitu juga dengan tag penutup. Untuk kontennya tidak kita tulis di antaranya tapi dengan atribut seperti gambar yaitu src atau source. Lalu silahkan ditampilkan link apa yang mau kita buka, contohnya ini saya akan membuka sekolahcoding.com. Kalau kita tampilkan, saya refresh, dia akan loading lebih lama karena dia akan mencoba mengakses internet. Jadi tergantung koneksi internet masing-masing. Seperti ini, dia akan otomatis punya scroll-nya di sini kalau dia tidak cukup dan menampilkannya sesuai ukuran dari iframe-nya. Artinya kalau ukuran iframe-nya kecil, dia akan menampilkan ukuran sama seperti tampilan smartphone. Kalau teman-teman mau ganti ukurannya, cukup menambahkan atribut height atau width sama seperti pada gambar. Kita akan besarkan 500, begitu juga dengan width-nya. Dan kalau kita save, teman-teman bisa lihat sekarang iframe-nya sudah jauh lebih besar. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sedikit notifikasi kalau tidak semua website bisa kita ambil seperti ini. Ada namanya request yang harus kita atur terlebih dahulu untuk beberapa website. Dia tidak mengizinkan seperti itu, tidak bisa langsung begitu saja. Cukup itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.